Intro Demi meringankan beban yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sambas yang tertampak COVID-19 di Kabupaten Sambas Pertamina melalui perusahaan gas 3 kg yang ada di Kabupaten Sambas Minggu 19 April 2020 menyerahkan bantuan sembako secara simbolis ke Bupati Sambas Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Bupati Sambas Bantuan sembako yang diberikan sebanyak 1.750 paket merupakan bantuan dari 7 perusahaan gas 3 kg yang ada di Kabupaten Sambas diantaranya PT Harum, PT Matahari Jaya Sejahtera, PT Masara Afiensah, PT Putri Kelimantan Sejahtera, PT Delta Sambas, PT Sambas Mandiri, dan PT Cahaya Berkat Lestari Sembako yang dibungkus dalam 1 paket berisi 20 bungkus mie instan 1 kaleng sarden, 1 bungkus penyedap rasa, minyak goreng diserahkan secara simbolis oleh 7 perwakilan perusahaan yang disaksikan oleh perwakilan Pertamina Muhammad Taufik dari PT Matahari Gas Sejahtera berharap dengan kepeduliannya terhadap masyarakat Kabupaten Sambas bisa berdampak positif dan sama-sama berdoa musibah ini cepat berakhir dan dapat beraktifitas seperti biasa serpa dapat menjalin silaturahim seperti biasa lagi Alhamdulillah kita sehat semua dan perlu juga kami informasikan bahwa sumbangan paket ini sebanyak 1.750 paket yang satu paketnya itu berisi 20 bungkus indoni 1 kaleng sarden 1 bungkus penyedap rasa minyak goreng yang Alhamdulillah mudah-mudahan saja kepedulian kami terhadap kawan-kawan kita di Kabupaten Sambas bisa berdampak positif dan sama-sama kita berdoa musibah ini cepat berakhir Bupati Sambas Sejaht Baharul Minswaili Al-Syamha selaku gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan kepedulian terhadap persoalan ini ARPA juga berharap mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat dan meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Sambas Kami sebagai ketua kini tugas pernafalanan COVID-19 di Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan-perusahaan yang telah memberikan kepedulian terhadap persoalan ini mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini tentu kami akan berusaha untuk mendistribusikan apa yang Bapak bantukan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya berupaya untuk keamanan, jujur, dan memberikan kepada orang yang berhak menaribannya Selain itu, Adbah juga berharap dengan bantuan yang diberikan perusahaan ini menjadi contoh serpa teladan yang dapat ditiru serpa dapat mengedepankan sifat sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Sambas Yakin sambutannya, Bupati Sambas mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk taat dan patuh kepada protokol kesehatan Binas Kominpo Kabupaten Sambas melaporkan